Kecelakaan lalu lintas membuat dua orang tewas dan empat orang kritis di Jalan Nasional Lintas Medan, Banda Aceh pada Jumat Dinihari. Kecelakaan melibatkan bus Kurnia dengan bus Putra Pelangi. Sebelum kecelakaan terjadi di Desa Matang-Supang, Kecamatan Simpang-Ulin, Kabupaten Aceh Timur, bus Putra Pelangi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan menuju Banda Aceh. Sementara bus Kurnia melaju dari arah berlawanan. Setiba di Jalan Nasional Lintas Medan, Banda Aceh, kedua bus ini mengalami kecelakaan dengan posisi saling berhadapan. Akibatnya dua orang meninggal dunia dan empat orang luka berat. Warga setempat mengatakan kecelakaan tersebut terjadi saat bus Putra Pelangi menyalip mobil bus lain yang berada di depannya dengan mengambil lajur kanan, sehingga menabrak mobil bus Kurnia yang melaju dari arah berlawanan. Terima kasih.